Memasuki babak perempat final, Indonesia memiliki 4 tim yang akan berlaga pada Indonesia Open hari ini. Dari tanah air, Ganda Putri Apriyani Siti Fadia akan membuka laga Indonesia Open. Sementara pada laga penutup akan ada Ganda Putra Fajarian yang akan merebut tiket ke babak semifinal. Memasuki babak perempat final Indonesia Open 2022, sejumlah laga akan berlanjut pada hari ini. Untuk tim Indonesia sendiri akan dimulai pada pukul 2 siang nanti. Pertandingan akan dibuka dengan Partai Ganda Putri yang mempertemukan Apriyani Rahayu Siti Fadia dan Lee Soo Hee Sin Seng Chan dari Korea Selatan. Kemudian dilanjutkan dengan Partai Ganda Putra, pasangan Pramudia Yeremia melawan Arun Shia Sowoyik dari Malaysia. Kemudian ada pertandingan dari Tunggal Putra yaitu Antony Ginting akan bertemu dengan Tunggal Putra dari Denmark, Victor Axelsen. Dan pada laga akhir dalam babak perempat final ini dari tim Indonesia, Ganda Putra Indonesia pasangan Fajarian akan melawan Liu Yuchen Ouswanyi dari China. Dan nantinya para atlet khususnya dari tim Indonesia yang berlagak hari ini semuanya akan bertarung untuk memperebutkan tiket ke babak semifinal pada esok hari. Antusiasma dari penonton begitu luar biasa, bahkan penonton rela datang pagi-pagi untuk bisa mendapatkan tempat terbaik agar bisa menyaksikan dengan menyenangkan begitu dan juga bisa mendukung para atletnya untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Jelika Devagam, Sutrisno Ayus melaporkan.